Pemerintah selalu welcome, membuka tangan selebar-lebarnya apapun masalah yang akan disampaikan sehingga seluruh hak-hak karyawan kita ini bisa kita berikan sesuai dengan kutuat undang-undang yang luar. Taruhlah sebagai contoh bagaimana kuncinya undang-undang cipta kerja ini. Wah luar biasa, pertentangan dari orang-orang yang ada yang memang sudah paham, ada yang sama sekali tidak paham, ada yang pura-pura macak paham. Ini repot, yang pura-pura macak paham ini. Kalau yang memang betul-betul sudah paham, tidak apa-apa. Jadi substansi persoalan yang disampaikan oleh pemerintah itu betul-betul dipahami sehingga bisa memberikan masukan. dan saran, teman-teman, jalan keluarnya ketika undang-undang cipta kerja dilakukan. Harus kita telahat dulu undang-undang peraturannya itu bagaimana? Setelah kita paham, mempahami kalau memang sekiranya di situ perbedaan terhadap kaum pekerjaan yang digelola oleh pemerintah itu adalah kita menyampaikan melalui mekanisme dan aturan. Kalau semuanya sudah disampaikan melalui mekanisme dan saluran yang ada, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa disampaikan. Terima kasih telah menonton!